Pemeriksa polisi akhirnya menetapkan pemilik keyayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa sebagai tersangka kasus kemaltian balita di Bekanbaru, Riau. Sementara itu, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak yang menguncungi Panti Asuhan menilai rumah asus tersebut memang tak layak bagi anak-anak. Setelah menjalani pemeriksaan selama 12 jam di ruang unit perlindungan perempuan dan anak, pemilik keyayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa, Lili Nur Hayati, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara penyidik Satuan Reskrim Polres Tapekan Baru. Dalam pemeriksaan, Lili dicecar sekitar 40 pertanyaan seputar izin Panti Asuhan Tunas Bangsa dan penyebab kematian anak asuhnya yang baru berumur 18 bulan bernama Zikli. Tersangka dikenakan pasal tentang perlindungan anak dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tersangka sendiri membantah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak asuhnya dan mengungkapkan Zikli meninggal dunia karena sakit diare. Namun hasil otopsi justru menunjukkan tanda-tanda kekerasan seperti luka lebam dan lecet di beberapa bagian tubuh Zikli. Tidak ada saya niaya, keluarganya minta duit 50 juta kalau tidak saya dilaporkan. Kenapa keluarga mati meninggal bu? Sakit, rumah sakit. Sakit apa bu? Sakit diare, Armenia. Sementara itu Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Seto Mulyadi yang menunjungi Panti Asuhan Tunas Bangsa menilai Panti Asuhan ini memang tidak layak menampung anak-anak asuh. Kak Seto menyayangkan buruknya pelayanan dan fasilitas di Panti Asuhan yang dinilainya tidak sehat untuk anak-anak. Ini kalau semua harus ditangani oleh satu orang atau satu wadah tentu tidak akan tertangani semua. Jadi kami justru ingin mengingatkan kepada masyarakat luas untuk peduli terhadap kemungkinan adanya pelanggaran pekanak di berbagai tempat yang memang tempat berkumpulnya anak-anak. Kasus kematian Balita M. Zikli menjadi pelajaran penting bagi masyarakat agar lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan sama-sama mengawasi Panti Asuhan tempat merawat anak-anak kurang beruntung.